Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman semua apa kabar Hari ini kita akan belajar Tentang Cara membuat kabel internet Ini adalah Bab 2 Mampu informatika Konektivitas internet dan Enkripsi pada jaringan Kita akan praktik Koneksi PC ke internet Menggunakan LAN Local Area Network Perlatan yang dibutuhkan Apa aja sih Kita akan membuat Koneksi ini apa aja yang kita butuhkan Yang pertama Kita butuh yang namanya Kabel UTP Ini kabel yang Bapak yakin kalian sudah pernah melihat ini Baik di lab Atau di rumah Kalian pun ada ya Biasanya dia ada Di dekat Telepon atau Wifi kalian Lalu selanjutnya kita butuh Yang namanya pelindung konektor Agar nanti konektor kita Terlindungi ya Lalu selanjutnya ada Konektor RG45 Ini dia Bentuknya ya Lalu kita butuh yang namanya Crimping tool Crimping tool ini Untuk Merapihkan Konektor yang nanti akan Kita Sambungkan Selanjutnya ada Lantester Lantester ini berguna Untuk Meriksa Apakah kabel Yang Dibuat Sudah Bisa digunakan Atau belum Kalau kalian lihat Disitu ada Indikator lampunya Selanjutnya kita butuh Gunting Ya tentu Gunting ini untuk Memotong bagian-bagian Kabel yang tidak diperlukan Oke Selanjutnya Ada dua jenis Standar kabel Ethernet Yang pertama ada Strike Yang kedua ada Cross Strike itu apa Kabel strike itu Digunakan Untuk menghubungkan Perangkat yang berbeda Seperti komputer Dengan hub Atau sebaliknya Atau komputer dengan Switch Atau sebaliknya Apa itu hub Hub itu adalah Alat untuk Membagikan jaringan Yang Berhubung Ke Perangkat yang lain Ini Contoh gambarnya ya Dari Hub Ke PC Jadi menggunakan Kabel strike Urutan kabel strike Ada urutannya Ini kalau kita lihat Sama ya Ujung satu Dan ujung dua Yang pertama Kita hitung dari Yang sebelah kiri Ada putih Orang Lalu ada Orang Putih Hijau Biru Putih Biru Hijau Putih Coklat Lalu Coklat Ujung Keduanya Sama Jadi Sama-sama Dengan Ujung Satu Jadi Urutannya Sama Kabel Strike Selanjutnya Kabel Cross Kabel Kabel cross Ini digunakan Untuk Menghubungkan Device Yang Sama Oke Misalkan Computer Hub dengan Hub Atau Switch Switch Dengan Switch Seperti ini Urutannya Gimana Urutannya Disini Beda Jadi Ujung satunya Kalau kita lihat Disini Putih Orang Orang Putih Hijau Biru Putih Biru Hijau Putih Coklat Coklat Di ujung Lainnya Di ujung Keduanya Itu Putih Hijau Hijau Putih Orang Biru Putih Biru Orang Putih Coklat Lalu Coklat Sini Ada Perbedaan Oke ya Jadi Ujung Pertama Dan Ujung Kedua Urutannya Beda Oke Kabel Cross Kita Perhatikan Video Berikut Ini Cara Membuat Kabel Ethernet Ini Yang Dibutuhkan Sama Tadi Oke Nah Ini Dia Urutannya Isi Dari Kabel UTP Ini Kita Buat Lurus Seperti Ini Ya Kita Lihat Putih Orang Orang Putih Hijau Biru Putih Biru Hijau Dan Seterusnya Ini Contoh Ethernet Menggunakan Kabel Strike Crimping tool Sampai Urus Semua Bagiannya Lalu Dimasukkan Seperti ini Ditekan Dia Menggunakan Crimping tool Untuk Mengencangkan Ok Selesai Selesai Baik Kita sudah belajar Tools yang dibutuhkan Jenis kabel Lalu kita sudah mempraktikannya Terima kasih sudah menyaksikan Sampai jumpa Di video selanjutnya Like dan subscribe Bagi bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton